Intro Oretal persimon atau diasperos kaki atau lebih dikenal dengan nama buah kesemak merupakan salah satu jenis tanaman tahunan yang tidak membutuhkan perawatan khusus dalam pertumbuhannya Pohon yang berbuah setahun sekali ini biasanya dibiarkan tumbuh di kebun atau di pekarangan rumah tanpa harus dipupuk Jika musim berbuah tiba pemilik tinggal memetik hasil buahnya saja Bisa dikatakan kesemak adalah buah organik yang tahan hama dan tidak membutuhkan perawatan khusus Berakhirnya musim hujan dan dimulainya musim kemarau adalah waktu berbuahnya tanaman asli Tiongkok ini Yang dipetik adalah buah yang sudah besar dan berwarna kekuningan Pada saat ini buah sudah tua tetapi belum masak atau biasa disebut mangkal Buah kesemak matang memiliki tekstur yang sangat bunah sehingga mudah hancur dan susah dibawa Untuk itulah kesemak dipetik saat masih keras Satu pohon kesemak berukuran sedang mampu menghasilkan sekitar 100 kg buah segar Mengingat masa-masanya buah tidak bersamaan maka proses pemanenannya akan dilakukan beberapa kali Untuk mematangkan kesemak tetapi tidak membuat teksturnya menjadi terlalu lembek maka kesemak yang sudah aku panen akan direndam dalam air kapur Buah-buah diletakkan di dalam air kapur dan didiamkan selama 4 hari Perendaman dengan air kapur dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa kesat pada kesemak karena kandungan sateninnya yang cukup tinggi Hasil pemeraman ini menjadikan buah kesemak matang tetapi teksturnya tidak akan lembek seperti masak pohon sehingga daya simpannya jauh lebih lama Selain bisa dimakan langsung buah kesemak juga bisa diolah dan dicampur bahan lain menjadi kue yang lezat bersama ibu Yumanu Untuk diolah buah kesemak matang ini aku cuci terlebih dahulu untuk membuang sisa kapur yang melekat di kulit buahnya Proses pencucian juga membantu untuk membuang tangai buah serta mencontir kalau-kalau ada buah yang busuk bisa langsung dibuang Setelah bersih barulah buah kesemak dikupas sehingga menyisakan daging buah yang segar saja Buah kesemak yang sudah lunak ini memudahkanku membuang kulit luarnya Sebelum dicampurkan dengan bahan kue lainnya maka buah kesemak kupas ini aku parut lebih dahulu Parutannya akan membuat kesemak lebih lembut sehingga mudah untuk diatur dengan bahan lainnya Menurut beberapa penelitian buah kesemak memiliki kandungan vitamin C dan A yang tinggi Kandungan likopen buah kesemak berfungsi sebagai antioksidan dan pencegah sanker Selain itu bicarotin dikonsumsi maka polifenol dalam buah kesemak dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan mencegah penyakit jantung hasil parutan buah kesemak inilah yang nantinya akan kami masak menjadi kue lumpur serta menjadi isian kue dada di bulu yang lesat Sebagian buah kesemak yang akan dibuat menjadi kue lumpur diadon dengan tepung yang sebelumnya sudah dicampur dengan mentega Semua bahan ini kemudian diaduk sampai merata Adonan kue lumpur dibuat encer dan akan dimasak tanpa minyak ke dalam cetakan Untuk memasak kue lumpur satu bagian adonan dimasukkan ke dalam cetakan tembaga yang berbentuk bulat-bulat Selanjutnya kue lumpur akan dimasak dengan api kayu sekitar 10 menit Api yang digunakan diusahakan tidak terlalu besar untuk menghindari kosongnya kue yang dimasak Sisa dari buah kesemak parut selanjutnya aku masak menjadi isian kue dada gulung Bubur buah kesemak yang masih encar ini akan dimasak hingga kering menjadi selai kesemak Selama pemasakan parutan buah kesemak harus diaduk terus-menerus agar tidak kosong Hasil masakan dari buah kesemak ini kemudian bisa langsung dijadikan isian dari kulit dada gulung yang sudah dibuat sebelumnya Tanpa perlu dimasak kembali adonan kesemak yang sudah dibalut adonan tepung ini sudah bisa dinikmati Beragam jenis olahan kue-kue tradisional dapat dibuat dengan bahan baku buah kesemak ini sehingga dapat menjadi cara lain untuk menikmati buah kesemak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!